Viral, inilah detik-detik kericuhan antara dua suku di puncak jaya Papua. Diduga perselisihan itu terjadi, setelah hasil suara pemilu 2024 tanggal 14 Februari kemarin. Terlihat Teni Polri pun berada di lokasi, untuk melerai dari kedua suku tersebut. Itu di sana, di balik sana itu, di balik. Viral di media sosial, seorang pria menangis setelah capres pilihannya kalah, dalam hasil quick count atau hasil suara sementara. Pria itu mengatakan, jika dirinya sudah berjuang keras untuk kemenangan salah satu capresnya. Seorang pria yang diduga caleg, berteriak meminta uangnya dikembalikan, setelah kalah dan tidak mendapatkan suara dari warga. Kejadian ini di kota Bengkulu, pada Kamis tanggal 15 Februari kemarin. Seorang pria berteriak di jalan hingga jadi sorotan warga, setelah hasil suara capresnya kalah di pemilu 2024. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton!